Intro Kembali di Indonesia Morning Show Seperti yang saya janjikan tadi kita akan bicara soal THR alias tunjangan hari raya Uh ini semangat kalau denger THR ya Ditunggu-tunggu oleh semua karyawan Karena ini memang apa namanya Ada yang dapet satu kali gaji gitu ya Ada yang dapet dua kali gaji Betul jumlahnya beda-beda ya Jumlahnya beda-beda Tapi yang sering terjadi adalah Jumlahnya banyak masuk ke rekening Abis itu numpang lewat doang Abis buat hal-hal yang tidak diperlukan banget gitu Betul kadang-kadang sadarnya telat gitu kan Eh ilang kemana nih kok belinya kayaknya gak penting Kayaknya gak beli apa-apa kemarin kok bisa ilang ya Nah untuk menjawab pertanyaan kita bersama itu Saat ini sudah hadir bersama kita Mbak Prita Gozi Yang merupakan seorang perencana keuangan Selamat pagi Mbak Itu tadi masalah banyak orang ya tentunya ya Mbak ya Perhatian kita juga gak sih? Iya itu perhatian kita Tapi sebenarnya ini apalagi udah mau lebaran Dapet THR gitu kan Sebenarnya sudah tepat belum sih membelanjakan THR itu identik dengan keperluan hari raya gitu Post-post seperti baju baru lah Masakan ini ini itu udah pas belum gitu THR itu untuk itu gitu Tunjangan hari raya seperti namanya memang untuk menunjang Kita berkegiatan di hari raya Jadi yang Pak Rupud udah pahami itu adalah THR itu berbeda dengan gaji bulanan Masalahnya kenapa orang-orang merasa bahwa THRnya itu numpang lewat Karena kita selalu merasa bahwa bulan ini penghasilan kita tuh berlebih-lebihan Double? Padahal sebetulnya enggak Maaf saja ya gaji kita sama aja bulan ini dengan bulan lalu Yang berbeda adalah kita tambahan dapat THR Itu sebabnya memang THR jangan digunakan untuk keperluan Misalnya BookBird Nah betul tuh Atau misalnya beli gadget baru Yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan hari raya Saya kadang kurang paham kenapa relasi gadget dengan hari raya itu saya kurang paham gitu apa Sedangkan yang berkorelasi itu adalah misalnya panganan lebaran Kemudian keperluan mudik Dan yang sering dilupakan bayar zakat Sedekan Padahal itu adalah hal yang penting sekali bisa kita lakukan untuk menunjang kegiatan di hari raya kita Nah tapi itu kan kemana si THR itu harus dialokasikan gitu ya Tapi kalau untuk memaksimalkannya sendiri gitu Biar gak cuma numpang lewat ada kiat-kiat tertentu gak sih mbak ada caranya gak sih Iya pasti Jadi pada saat kita dapat THR Karena ini penghasilan yang berbeda dengan gaji Sebaiknya langsung dipisahkan ke dalam rekening yang berbeda Dicampur ya Dicampur supaya kita tuh tidak mix up atau tidak bercampur antara ini apa ya Ini uang gaji atau uang THR Pada saat itu semua bercampur Maka kita menjadi akan susah untuk memilah-milahnya Sedangkan pada saat kita memisahkan pada saat dapat transfer Langsung dipisahkan ke rekening yang lain Maka kita akan tahu oh sisa gaji kita bulan ini sebenarnya berapa Sedangkan sisa THR kita ini ada berapa Dengan demikian kita bisa memaksimalkan Dan kita bisa menyisihkan lagi di antara THR tersebut pembagiannya seperti apa Ini kan masalahnya kadang-kadang karena THR tuh datangnya berdekatan sama gaji Betul tadi katanya jadi kelihatannya ke rekeningnya gendut gitu kan Secara psikologis langsung wah punya banyak uang nih Nah ini kalau misalnya menghadapi tapi memang keperluannya banyak Banyak yang harus dibayar boleh gak sih mbak pinjem uang dari pos lain Misalnya THRnya jumlahnya segini seperti yang mbak berita omongin gitu kan Sudah dipos-posin tapi masih kurang juga kita boleh ngambil dari pos lain gitu gak mbak? Sebaiknya jangan karena sebetulnya THR itu sendiri pun juga jangan dihabiskan semua Untuk urusan lebaran sekarang Jadi THR itu kalau misalnya mau dibagi-bagi nih yang sebisa mungkin kita gunakan untuk lebaran tuh hanya setengahnya Setengahnya mbak? Setengahnya Sanggup gak Fik? Nah itu dia menahannya gimana tuh? Sebetulnya mudah karena begini kita misalnya nih biar mudah ya dapet THR katakanlah 5 juta rupiah Maka pikiran kita harus untuk lebaran itu saya hanya bisa menghabiskan uang 2,5 juta rupiah Oh jadi dirubah di mindset langsung setengahnya gitu ya? Dirubah di mindset gitu jadi bahwa memang sebisa mungkin gimana caranya 2,5 juta rupiah itu cukup untuk keperluan hari raya kita Kenapa? Karena selain kita untuk urusan lebaran kedua kita harus ada untuk urusan mudik kemudian zakat dan lain-lain gitu Dan biaya tak terduga ya mbak ya? Nah itu yang paling penting dan sering dilupakan yaitu dana cadangan Setidaknya 20% itu harus digunakan untuk dana cadangan Kenapa? Karena nanti setelah pulang mudik biasanya kita tuh kehabisan uang Iya Betul Betul ya Betul, terkena banget pokoknya 20% dari dana THR bati mbak ya Yes, jadi dana cadangan yang nanti baru kita gunakan setelah pulang mudik pada saat kita lihat rekening ternyata saldonya tinggal sedikit Sedangkan gaji bulan berikutnya masih agak lama Masih panjang Masih panjang Biar gak bokeh-bokeh amat gitu ya Nah tapi perasalahannya kan ketika ada seseorang yang masih single atau udah berkeluarga itu kan kebutuhannya juga beda-beda Gimana yang berkeluarga biasanya kan memang pengeluarnya banyak mungkin mbak Frita lebih tahu lah kalau gak soal itu ya gitu Tapi beda cara pengaturan itu gimana sih antara yang single sama yang udah berkeluarga gitu Oke, kalau yang single otomatis biasanya THRnya adalah untuk diri dia sendiri Dan mungkin dia membagi-bagi kepada kalau masih ada orang tua ataupun sanak saudara Nah kalau untuk yang single saya minta setidaknya selain untuk 30% tadi hanya digunakan untuk urusan lebaran Sebisa mungkin 25%nya itu bisa digunakan untuk investasi Itu dia 20% adalah untuk investasi Nah ini kita bisa lihat bersama nih ya Alokasi ideal untuk THR tuh udah dijelaskan disitu ya Ini ada bayar utang investasi 10% Jadi memang harus ada pos-pos tertentu ya mbak Harus ada persentase yang dihitung Berbeda dengan yang sudah berkeluarga Kalau yang berkeluarga gimana mbak perhitungan kasarnya Nah kalau berkeluarga itu memang aku akuin ya bahwa lebih susah Jadi kalau investasi pun juga mungkin hanya 10% Nah yang berkeluarga ini tapi dia nanti punya kebutuhan lagi di saat idul adha Jadi sebisa mungkin nih tujuan hari raya kita yang sekarang Itu disisihkan sedikit sebagian katakanlah 5 hingga 10% Untuk membantu kita keperluan idul adha Karena bagaimanapun idul adha itu juga hari raya Dimana pada saat itu kita gak dapat lagi tujuan hari raya Jadi THR ini kalau untuk umat muslim itu dibagi untuk idul fitri dan juga idul adha Nah ini ya orang yang kadang-kadang suka lupa juga disitu ya Fika Karena mungkin pulang mudik, lebaran bareng saudara Itu tadi THRnya habis semua dan lupa untuk acara idul adha berikutnya gitu kan Nah mbak perita kalau kita sudah terima THR ya kita bagi-bagi ke pos-pos Tapi yang harus kita persiapkan kadang-kadang sebelum kita terima THR Apa aja sih yang harus kita list gitu Perencanaan seperti apa mungkin bisa dibagikan Dibagikan di pos-pos apa aja tuh Jadi yang paling pertama itu yang umumnya memakan porsi cukup besar itu adalah makanan entah kenapa Jadi itu ada statistiknya memang Jadi ada researchnya bahwa hampir 92% orang itu pakai uang THRnya untuk beli makanan Nah jadi otomatis itu nilis nomor satu Kemudian nomor dua biasanya hampir berapa puluh persen Pokoknya masih di atas 80% orang itu menggunakan THR untuk mudik Nah berarti itu juga masuk list nomor dua Nah baru berikutnya tuh Baru berikutnya itu adalah orang antara gadget, pakaian dan sebagainya Nah kalau ini saya bilang tuh pilih saja Jadi kalau memang mau beli baju baru ya berarti jangan beli gadget baru Kalau mau beli gadget baru jangan beli baju baru Jadi kira-kira ditukar begitu atau penampilan baru Jadi sadar atau tidak banyak orang yang merubah penampilan jelang lebaran Entah itu rambut dicet atau misalnya gigi diperbaiki dan sebagainya Itu juga biayanya kadang-kadang cukup mahal Nah itu yang memang harus di list down Kita mau pilih yang mana Nah yang sering kali dilupakan dan jangan dilupakan Tapi jangan dilupakan ya itu tadi sebenarnya zakat fitrah Karena zakat fitrah itu kan sifatnya wajib Jadi untuk umat muslim itu harus adanya di atas Nomor satu sebelum makanan berarti Jadi prioritas nomor satunya sebenarnya harusnya itu ya Jadi itu instead of panganan lebaran harusnya itu dulu nih Karena ini kan wajib Terlebih lagi kalau wanita ada batal-batal puasa tuh mesti bayar fidyah dan lainnya tuh harus dihitung semuanya Ini agak sedikit menyangkut dikit nih Fik ya Kalau misalkan nama yang namanya lebaran identik sama yang namanya diskaun Boleh dong Mbak diberikan tips atau sebenarnya perhitungannya gimana sih Apakah memang diskaun akhir tahun Eh belum akhir tahun ya Diskaun hari raya itu harus masuk list atau harus masuk perhitungan kita juga gak sih Apakah ini wah mumpung diskaun atau sebenarnya itu gak perlu gitu Mbak Sebenarnya kalau dibilang perlu atau tidak ya itu tergantung masing-masing Kalau memang kita benar-benar kepingin atau butuh sekali dengan baju tersebut dan kebetulan diskaun ya beli saja Tidak ada masalah Tetapi kalau sebenarnya tidak perlu tidak butuh tapi hanya karena diskaun kemudian kita mau beli ya ininya jangan Karena nanti takutnya hanya memenuhi isi lemari kita Saya sudah pernah beberapa kali sharing bahwa isi lemari kita yang kita gunakan itu sebetulnya hanya 20% Hah? Jadi 80% itu sebetulnya cuma numpuk aja rata-rata begitu Jadi coba kita pikirkan baik-baik Makanya itu lagi itu lagi Benar, jadi kalau bisa sebelum kita tergoda dengan diskon-diskon jelang lebaran tadi baik dari toko fisik maupun online Nah kita bongkar dulu nih isi lemari kita gitu Apakah memang masih pertama lemarinya masih muat Kedua memang kita betul-betul perlu barang tersebut Karena kalau tidak bayangkan setidaknya 500 ribu dari THR kita itu bisa kita alihkan untuk pos yang lain Salah satunya adalah dana darurat atau investasi instead of beli baju-baju tadi Intinya sih sebenarnya ini sih, Syil Membedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan Gitu kali ya, Pak Berta ya Nah tapi sebagai anak muda gitu Kalau misalnya kita ngobrol gini, wah ini langsung tangkep nih Oke gue harus gini, harus gini, harus gini Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini ya Tapi pada kenyataannya, pada prakteknya Ada aja gitu godaannya, ada aja gitu melancangnya Nah biar tetap berkomitmen, biar tetap disiplin gitu Ada cara khususnya Ada dong Rekeningnya itu jangan diisi semua uang yang kita punya Maksudnya gimana tembak? Jadi misalnya THR tadi dapat 5 juta rupiah Kan tadi saya bilang nih, langsung disisihkan Kemudian kalau kita mau shopping, itu pakai rekening yang lain lagi Itu diisinya jangan 5 juta Kalau diisi 5 juta, nanti abis semua Berapapun akan habis Iya, anda hanya isi dengan berapapun alokasi sudah anda tentukan Jadi katakanlah kita tentukan maksimal shopping dan lain-lain Makanan dan sebagainya, katakanlah 1 juta rupiah ini biar gampang Dan hanya 1 juta rupiah yang kita tempatkan di rekening tersebut Maka silahkanlah anda mau shopping sesuka hati Pada saat uangnya habis ya kartunya gak bisa dipakai juga Sudah, selesai Tapi sebenarnya idealnya satu orang itu punya berapa rekening sih? Iya Itu sekitar penasaran gitu? Setidaknya 3 Minimal 3 ya? Minimal 3 Untuk memisahkan Yes Karena kalau zaman dulu tuh orang tua kita mungkin pakai amplop Tanya aja, amplopnya aja pasti 5 atau lebih Sekarang kan kita mau beralih dengan sistem yang lebih elektronik ya Makanya kita pakai rekening Tapi kan kalau rekeningnya 5 atau lebih juga mungkin susah juga Jadi kita bagi aja minimal 3 Saya gampangnya gini Yang satu itu adalah untuk terima gaji Plus untuk belanja-belanja keperluan harian Oke Yang satunya lagi ini adalah untuk menampung dana investasi maupun tabungan kita Pada saat kita berinvestasi di tempat lain seperti reksadana Makan dengan sendirinya akan ada rekening lagi untuk kita Tanpa harus kita create yang baru Nah rekening yang ketiga ini adalah rekening untuk lifestyle Ini yang tadi saya bilang Mau shopping apapun ya tersalah Belanja-belanja nongkrong-nongkrong disitu ya Mau belanja nongkrong online offline shopping gak masalah Selama Anda shopping dari rekening yang ketiga ini Iya terus kalau udah habis udah Jangan ganggu-ganggu pos yang lain Betul mbak? Betul Bentar ngambil dari rekening sebelum lah sama aja dong Bentar mbak penyakitnya gak apa-apa dia dikit-dikit gitu Enggak, gak boleh ya Harus tegas, harus galak Mudah-mudahan yang dijelaskan Mbak Brita ini dapat membantu yang di rumah Untuk menata THR-nya hingga nanti habis lebaran Kayak kata Mbak Brita tadi Mbak Brita gak habis Betul, dilarang pulang mudik bokeh ya Gak boleh ya Betul, terima kasih sekali Mbak Brita Mbak Brita ya Mbak Brita ya Mbak Brita ya